Intro Saudari-saudara yang dikasih oleh Tuhan Terus kita rayakan anugerah kehidupan yang diberikan oleh Tuhan Amin Segar, sehat, dilindungi Tuhan benteng pertahanan dan perise hidup kita Saudari-saudara yang dikasih Tuhan Sebentar lagi kita akan merayakan Minggu Suci Puncak hidup Kristiani yaitu perayaan Pasca Pertanyaan yang simpel yang menjadi tradisi dalam hidup kita Sudahkah Anda merayakan Sakramen Tobat? Sudahkah Anda mengaku dosa? Banyak diantara kita yang belum Atau jebanya diantara kita sebenarnya sudah Tetapi rasanya belum Kenapa? Karena cara merayakan Sakramen Tobat Sangat berbeda dengan ketika belum pandemi Tetapi saudari-saudara Yang pertama saya ingin mengingatkan kepada Anda Kita punya lima perintah gereja Di samping sepuluh perintah Allah Dan dalam lima perintah gereja itu diantaranya dikatakan Merayakan Sakramen Tobat Setidaknya setahun sekali menjelang Pascah Nah sekarang menjadi relevan untuk saya dan Anda Apakah kita sudah merayakan Sakramen Tobat? Merayakan Sakramen Pengakuan Dosa? Kalau belum, belum terlambat Kemudian Anda berpikir Tetapi di mana Romo? Nanti saya terangkan Tetapi pertama-tama saya ingin mengatakan satu ini Sudari-sudara Allah merindukan Anda Allah merindukan kita Ayo kita rasakan Kita rasakan Allah merindukan Jadi Allah proaktif mengundang kita Untuk dekat Karena Allah rindu Seperti seorang opa, oma, yang merindukan cucunya Lalu pesan Bok itu diajak ke sini Nina Supaya kumpul di sini Yang rindu lo Dan itu Allah Ini menghirankan dan ini tidak banyak diayati oleh orang Karena biasanya orang Berpikir bahwa Allah itu duduk di tahta tertinggi Punya peraturan dan hukum Dan kemudian Kita diajak untuk menaati peraturan Dan Allah mengawasinya Enggak Enggak, sudari-sudara Allah itu mencari Que re re et salfum facere Itu semboyan Bapak Uskup Bapak Uskup Semarang Mudah-mudahan terus mencari yang hilang Nah, sudari-sudara yang dicintai Tuhan Allah itu mencari Mencari kita Supaya kita tidak tercecer di dalam hidup Proaktif Inisiatif Lihat Betapa mengembirakan undangan Allah Dan itu dinyatakan Sepanjang masa prapaskah ini Lewat nabi-nabi Bacaan-bacaan harian Kita menjadi tahu Oh, sedemikian itu tuh Tuhan Tuhan yang tidak menghukum Tuhan yang membatalkan malapetaka Tuhan yang membatalkan kemurkaan Tuhan yang penuh belas kasih Tuhan yang merengkuh Tuhan yang melindungi Tuhan yang membaharui Bahkan dalam kitab Nabi Yiskel Bab 36 dan 37 Dikatakan bahwa Karena kita itu tidak berdaya Dan berdosa dan berdosa Dan tidak pernah maju Roh Allah sendiri Diletakkan dalam batin kita Taurat Tuhan diberikan kepada jiwa kita Basiat loh Luar biasa loh Dan itu anda loh Dan itu saya loh Tanpa menghitung dosa dan pelanggaran loh Ada lagu yang sangat indah menurut aku Aku senang lagu ini Sejauh Timur Dari Barat Engkau membuang dosaku Tidakau ingat lagi pelanggaranku Jauh ke dalam tubir laut Engkau melempar dosaku Tidakau ingat Tidakau perhitungkan kesalahanku Itu Mas Mur Mengajak kita untuk menyadari Allah yang membuang dosa Allah yang melempar kesalahan kita Jauh ke tubir laut Dari Dari Timur sampai ke Barat Betapa membahagiakan Maka Gereja mengundang anda Gereja mengundang saya Gereja mengundang setiap orang Untuk memperbarui diri Sebelum Merayakan Pasca Kapan itu? Ya hari-hari ini Sebelum Pasca Nah Hari ini Secara online Live streaming Diadakan Sakramentobat Dengan absolusi umum Dari rumah masing-masing Tinggal buka Channel Komsos Santo Yohanes Rasul Wonogiri Dan kita bisa Merayakan Sakramentobat itu Jumat hari ini Jam 6 sore Atau jam 18 Nanti kurang lebih Anda menyiapkan diri Di rumah Membuat altar kecil Seperti kalau kita Misa streaming Dan kemudian Mengikuti Kurang lebih adalah Penelitian batin Di tempat masing-masing Dan kemudian Pernyataan bahwa Saya menyesal Atas dosa saya Mohon Pengampunan Dan Denda dosa Dan kemudian Doa Tobat bersama Bersama itu Masing-masing di rumah Dipimpin oleh Seorang imam Dan kemudian Imam akan Memberi Absolusi Dalam Konteks Sakramentobat Saya membebaskan Engkau dari Segala dosamu Lalu berkat Bapak dan putra Dan roh kudus Amin Nyes Plong Segar Suka cita Oke Doakan para Romo hari ini Untuk Terus-menerus Melayani Dengan Kobaran api Roh kudus Memasuki Minggu Suci Dan kami juga Mendoakan Anda Umat semua Untuk tetap Berkobar Dan mengalami Allah Yang menebus Anda Selamat Memasuki Minggu Suci Dan rayakanlah Sakramentobat Juga Secara Online Sore nanti Atau hari ini Jumat tanggal 26 Maret Jam 6 Sore Ayo Semangat Menerima Undangan Allah Untuk Menjadi Bersih Suci Tuhan Memberkati Anda Dan keluarga Bapak Dan putra Dan roh kudus Amin Sampai Terima kasih.